Banyak video dari lagu-lagu artis Hollywood yang memunculkan simbol-simbol mata satu dan adegan minum darah Namun, siapa yang akan menyangka bahwa lagu-lagu tersebut sebenarnya ditujukan untuk pemujaan terhadap setan? Ada sekelompok orang di belakang mereka yang ikut berperan dalam proses pembuatan lagu mereka Mulai dari lirik, musik, video, dan lainnya Ikuti terus videonya Dalam lagu, banyak pesan-pesan tersirat yang seringkali dikaitkan dengan teori konspirasi Illuminati Terlepas dari apakah mereka para artis tersebut mengetahui atau tidak Yang pasti, mereka adalah idola yang dicontoh oleh banyak penggemarnya Seperti artis-artis rapper Kenny West dan Jay Z kerap memunculkan simbol Illuminati di setiap pertunjukannya Dan Lil Nas X bahkan sudah mengakui dirinya bagian dari komunitas LGBT dan memakai jazz berwarna pink dengan simbol mata satu Banyak video dari lagu-lagu artis Hollywood yang memunculkan simbol-simbol mata satu dan adegan minum darah Seperti video klip Billie Eilish, Post Malone, Lady Gaga, dan masih banyak lagi Tidak hanya artis Hollywood saja yang ramai dibicarakan oleh para teori konspirasi Artis Korea baru-baru ini merilis lagu terbarunya yakni BLACKPINK Yang berjudul How You Like That Yang memunculkan simbol mata satu dan sayap lucifer juga erat dengan organisasi Illuminati Tak hanya BLACKPINK, artis BTS dalam videonya juga kerja memunculkan simbol Illuminati seperti api dan simbol fallen angel Banyak sekali syair lagu yang menceritakan tentang kisah cinta yang ditujukan untuk kekasih ataupun pasangan Namun siapa yang akan menyangka bahwa lagu-lagu tersebut sebenarnya ditujukan untuk pemujaan terhadap setan Masih ingat dengan pembahasan saya mengenai kabalah agama artis dunia? Madonna memang telah menjadi salah satu artis yang merupakan bagian dari Illuminati Tetapi bukan berarti semua artis Hollywood, pengikut Illuminati dan Freemason Beberapa dari artis-artis tersebut mungkin tidak mengetahui mereka hanya menjadi boneka Untuk menjadi alat mengendalikan masyarakat dengan lagu-lagu mereka Ada pula yang memang mengetahui dan mengikuti dengan bayaran ketenaran Dan mencapai puncak popularitas dengan menjual diri mereka kepada setan Bagaimanapun juga, para artis Hollywood dan artis besar lainnya tidak menulis sendiri lirik lagu yang mereka nyanyikan Dan tidak membuat sendiri video klip lagu milik mereka Ada sekelompok orang di belakang mereka yang ikut berperan dalam proses pembuatan lagu mereka Mulai dari lirik, musik, video, dan lainnya Masih ingat dengan strategi organisasi kabalah? Mereka adalah kelompok yang bekerja di balik layar Untuk mencapai tujuannya, para kabalis tidak pernah menjadi tokoh di depan layar Mereka selalu menggerakkan orang-orang lain untuk membentuk organisasi tersembunyi dan struktur organisasi yang susah dilacat Sekarang ini, kelompok elit tersebut tengah mengendalikan industri musik Dan mereka juga lah yang mengendalikan lagu-lagu populer dan artis-artis yang ingin meraih kesuksesan Melalui seorang artis idola, diharapkan dapat mengikuti pesan-pesan tersirat di balik lagu Di balik lagu yang ditampilkannya simbol-simbol Di balik gaya busana, penampilan, dan lainnya Salah satu cara paling ampuh adalah memanfaatkan sihir musik yang pada golongan tertentu dapat bertransformasi menjadi sugesti Yang dapat melakukan semua yang dianjurkan oleh para musisi melalui lirik dan irama lagunya Siapa yang tidak kenal dengan kota Hollywood? Hollywood adalah tempat di mana kesuksesan dijamin Hollywood yang berarti kayu suci berasal dari kata holy dan wood Yakni kayu yang bisa dipakai untuk membuat tongkat sihir Hollywood memang membuat orang-orang terhipnotis Dan kota ini adalah kota impian yang membuat orang terus ingin bermimpi dan mencapai cita-cita kesuksesan Jangan lupa like dan subscribe Insya Allah saya akan membuat video yang lebih baik lagi Terima kasih telah menonton!